Intro Prestasi-prestasi yang sudah kami raih Alhamdulillah kami sudah pernah menjuarai Lomba Tafid Baik itu tingkat kota khususnya tingkat kota Baik itu di juara ke-1 ataupun di juara ke-2 dan ke-3 Kemudian di tingkat provinsi itu kita juga sudah pernah menjuarainya Harapannya dan kedepannya Ya pertama mudah-mudahan Al-Hufaz ini Karena kami memiliki Apa namanya memiliki cita-cita atau memiliki harapan Mudah-mudahan anak-anak yang di Al-Hufaz ini Mereka semuanya bisa menjadi motivator Bisa menjadi penggerak Bisa menjadi anak-anak yang bisa bermanfaat bagi banyak orang nantinya Itu harapannya ke depannya Baik itu melalui hafalan mereka Baik itu melalui kemampuan-kemampuan yang lain dari mereka Mereka bisa bermanfaat bagi banyak orang sesuai dengan doa yang kami panjatkan di setiap pembukaan Bermanfaat bagi banyak orang Itu harapannya Peraturan-peraturan yang membuat disini membuat diri kita atau saya pribadi menjadi lebih baik ke depannya Peraturan kayak misalkan memakai jilbab, keluar harus seperti apa Tidak boleh memakai celana yang ketat-ketat seperti itu Apabila memakai kerudung itu harus menutupi dada seperti itu Kesan-kesannya ya nyaman bahagia juga gitu Karena mulai dari pas kecil kan menggunakan waktu hanya untuk bermain saja Dan makin sini makin digunakan dengan waktu Al-Quran Dengan Al-Quran seperti itu Metode pembelajarannya Seperti mentalaki mengajarkan secara kepemimpinan kita seperti apa Karena kan saya disini sebagai tutor Diajarkan ketegasan seperti apa kepada murid-murid Awalnya saya diajarkan seperti ya cara mengajar seperti apa sebelum saya jadi tutor itu Jadi pada saat saya pernah dimagang itu dan dijadikan tutor Dan mulai dari jadi tutor saya diajarkan menjadi kepemimpinan seperti apa ketegasan Harus syarat jadi tutor itu harus maju hafalannya Nah syaratnya kalau tidak misalkan memaju hafalannya maka diberhentikan sebagai tutor gitu Jadi ada jadi tutor juga bukan hanya mengajar saja tetapi ada syaratnya Misalkan jadi tutor minima penghafalannya harus 4 atau 5 juz Baru bisa masuk jadi tutor Alhamdulillah mau 17 juz Mimpi saya sekarang ingin mengejar dulu hafalan 30 juz Insya Allah berusaha lah setinggi mungkin Mungkin meskipun Allah tidak menaklilkan saya 30 juz Tapi yang penting saya sudah mengenal ayat-ayat Al-Quran Meskipun tidak ditakdirkan 30 juz Tapi saya berusaha untuk bisa 30 juz Buat teman-teman yang masih belum menghafal Al-Quran Cobalah dengan awal itu tilawah dulu Jika ayah baca-baca dulu setelah kita sudah bisa baca-baca Al-Quran Mengenai dengan tajwid-tajwidnya Kemudian mencobalah untuk menghafal Karena memang awal-awal menghafal Al-Quran itu mungkin susah Tapi kalau kitanya sudah terbiasa gitu Insya Allah menghafal itu mudah Dan harus ingat menghafal itu Harus cinta bukan terpaksa Karena jika kita sudah cinta dengan menghafal Al-Quran Insya Allah memungroja atau istiqomah itu adalah bukti setia kita terhadap Al-Quran A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Inna allaha kana alaikum raqiba Wa atul yatama amwalahum Wala tatabaddalul khubisa bittayib Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum Inna hu kana huuban khabira Wa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama fankihu maqobalakum minan nisa imasna wa sulasa warubar Wa in khiftum Allah ta'adilu fawahidatan awma malakat aymanukum Ghalika adana Allah ta'ulu Sodaqullahu al-azim Sodaqullahu al-azim